Intro Ini dia Cianjur Jalan-jalan di kota ini saya pengen cobain kulinernya Kata orang sih enak-enak Nah yang saya mau coba adalah menu yang biasa dimakan saat sarapan Intro Cianjur terkenal dengan makanan khasnya yang satu ini Geco dan sekarang saya mau ke tempat tertua yang menjajakannya pertama kali di Cianjur Geco namanya Makanan khas Cianjur yang sudah mulai langka Sekarang jarang banget ketemu penjualnya Geco Nusa Sari Paiding inilah yang tersisa Tempat legendaris ini sudah jualan Geco sejak tahun 1948 Warung Geco Kaki Lima ini pun dikelola secara turun-temurun Bagaimana nih awalnya Bapak jualan ini? Ini sudah lama banget ya Pak ya? Ya sudah lama Tahun 1948 Tapi gak cuma Geco Dulunya bubur Bubur apa? Bubur ayam Ada apa lagi? Ini Geco sama baso Di rumah Bukan baso, baso pancong Di rumah Tapi sudah ganti sampai tahun 60 lah 60 baru Geco Sepintas nama Geco memang terdengar unik ya Geco itu singkatan dari Tauge Tauco Campuran lainnya ada ketupat, tahu, dan meaci kuning Tauco menjadi kunci istimewa kenikmatan Geco Rasanya memang sedikit unik ya perpaduan antara rasa manis, asem, asin Asinnya itu dari Tauge Tauco sedangkan manis dan asamnya itu dari Cuka Aren Enak Seporsi Geco dijual 10 ribu rupiah saja Pengunjung yang ketagihan membuat warung ini tak pernah sepi Berwisata ke Cianjur, rugi deh kalau gak nyempetin mampir kesini Hehehehe Dari Geco tadi, saya memulai petualangan untuk menelusuri asal-muasal Tauco, saus khas Cianjur Salah satu produsen Tauco yang terkenal disini adalah Tauco Capmeong Tauco ini sudah eksis dari tahun 1880 Pabrik rumahannya terletak di Jalan Gunung Lanjung, Kianjur Tauco pada dasarnya adalah penyedap makanan yang terbuat dari kacang kedelai Untuk membuatnya, sejumlah proses panjang perlu dilakukan Kacang kedelai pilihan jadi bahan baku utama Kacang kedelai dicek dan dipilih yang memiliki kualitas bagus Kemudian dijemur sekitar 2 hingga 4 hari Karena proses ini bergantung pada cuaca Kedelai yang sudah kering akan digiling untuk memisahkan kulitnya Jika belum kering sempurna, maka proses penggilingan harus dilakukan berulang-ulang Ya, sudah berbulan-bulan hujan jadi susah kering Ya, setiap hari satu kuintal aja Satu kuintal, kuintal Tapi tiap hari bikin Jadi setelah proses? Giling, giling Sudah bersih, besoknya direbus tuh Kalau sudah direbus, kedelai akan didiamkan beberapa hari Untuk proses fermentasi sampai jamurnya keluar sendiri Proses fermentasi berlanjut dengan merendam kedelai tadi Bersama air garam di bawah terik matahari selama 3 bulan Di sini tauco akan berubah warna menjadi kemerahan Dan mengeluarkan aroma yang khas Peralatan yang digunakan untuk membuat tauco masih tradisional Bahkan sudah berusia puluhan tahun Seperti gentong-gentong tempat menyimpan hasil fermentasi ini Nah, tauco-nya masih belum jadi nih Hasil fermentasi tadi masih harus dimasak bersama gula Untuk menghasilkan rasa yang pas Butuh sekitar 5 jam untuk memasaknya Tauco dapat dikreasikan dalam berbagai menu Umumnya diolah dengan sayur atau aneka masakan lainnya Tauco bisa bertahan sekitar 2 hingga 3 bulan Jika disimpan dalam lemari pendingin Ada 2 jenis tauco di sini Yaitu tauco cair seperti ini dan tauco kering Bedanya sih sebenarnya lebih ke selera konsumen aja Mau pilih yang mana Tauco cair dibanderol dengan harga 20 ribu rupiah Dan 25 ribu rupiah untuk tauco kering Sanjian asli masyarakat Tionghoa Yang sudah terakultrasi dengan selera lokal ini Menambah kelezatan cita rasa Nusantara yang kita miliki Darah Aurora, Henry Hardy melaporkan untuk NET